tutorial memotong karpet saat posisi di tiang yang pertama itu karpet dilebihin jangan sampai tegur jadi setelahnya itu lebih dari karpet jadi ini untuk sepet biar lebih panjang jadi kita nanti presiskan lagi dan ujungnya harus mepet seperti itu habis itu kita teguk ingat ini harus posisi tetap di atas yang harus diperhatikan keadaan memotong ini harus selalu mepet selalu mepet nah diteguk tetap tetap nanti motongnya harus lebih karena ini nanti saat ada digeser tidak tekor dan ujungnya nanti tetap dimasukin jadi kayak dimasukin gini posisinya harus selalu ini mepet posisinya nah ini tetap lebih set posisi lebih semua saat ada perkesan kanan kiri jadi menghindari siapa tahu sana tekor kurang atau sana kurang dikit ini masih bisa digeser kanan atau kiri selamat menikmati setelah posisi lebih ini kita tekan dulu waktu itu dikeluarin katernya kita potong potongnya harus ini harus tenaga profesional karena kalau salah posisi kanan atau kiri gitu terlalu dalam atau terlalu lebih itu biasanya karpetnya nggak presisi lu presisi sangat presisi ini nanti proses terakhir tinggal obres telah dipotong jadi karpet itu tepian di obres kita dua cara yang pertama ini kan geopress yang kedua itu di headphone tip jadi kayak dikasih lem bawahnya biar ya intinya sama biar tidak rontok di bagian ujung ini jadi nanti hasilnya seperti ini lebih aman dan awet dan inilah hasilnya jadi kalau pasang di bagian karpet pilar-pilarnya ini rapi seperti ini nah ini banyak pilar nih semua obasanya Insyaallah rapi ini posisi saat di tengah karpet seperti ini tapi semua ya ya demikian video singkat tutorial memotong karpet saat ada pilar agar lebih rapi Oke sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati